Juni Juni SK-nya Marut SK-nya Marut Tukas bergugas bulan Juni Tiga bulan Awal saya memasuki Masuk di SDN Panahun Juga Terlambang Disipin Jangan bilang awalnya Disipin Suara Terlambang Terlambang Pak Pak Sekolah Sekolah Eh sekolah Pak Perkisaan 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 Pintar rumah Pintar rumah Pintar rumah Pintar rumah Pintar rumah Pintar rumah Tentang Pak Aku Pak Tidak karena ada dua Tidak Cara Menurutkan Apa cara Lihat Spotify Energon Maka Memang Menurutkan Selamat Sepurnya Buatan 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 Terima kasih. 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 Ternyata mendapat anilmu baik dari masyarakat Sehingga alamat lu masyarakat Respek Apalagi kegiatan-kegiatan Selama saya berada di Panaungan Berarti kehadiran Kehadiran Bapak Agus Sugiyato Sudah memberikan Nilai tambah ya Terhadap masyarakat Sehingga masyarakat memberikan Respon juga akhirnya gitu ya Memang seharusnya Sekolah itu harus tanggap Terhadap kemarin Ketika ada isu penculikan Menyuruh masyarakat Saya kerjasama dengan Kampur Sek Kampur Sek Memutus Babin saya Untuk memberikan Sosialisasi Untuk memberikan kemahaman Bahwa Penculikan itu Untuk menenangkan masyarakat Jadi banyak sudah Tempoh hari ketika Maulik Nabi Saya menghadirkan juga Bahkan Tidak tanggung darah sumbernya Atau Ustadzani Yaitu Wakil Guwati Sebenarnya Saya datang Respek masyarakat Bahkan Kebetulan waktu datangnya Mulor Tapi masyarakat Tetap Sampai jam 11 Tetap disini Soalnya mulor Bukan disini aja Karena memang Pagetnya Beriakan ya Bertempatan dengan Hari jadi Peringkatan hari Hari jadi Sebenarnya Jadi sudah banyak Kemarin ketika Wabah narkoba Sudah banyak Menyakroni Banyak menyerang Anak-anak muda Saya bekerjasama dengan Ben En Saya datangkan Ben En kesini Ya Kapoy Madura Kebetulan Jadi masyarakat Saya berkali dengan Apa Gijalah-gijalah Awal yang dirasa Oleh anak Ketika Masyarakat tahu Bisa mengantisipasi Masyarakat Jadi Saya sudah Memberikan Memberikan Kata-kata Memberikan Umpan Kepada masyarakat Otomatis Masyarakat juga Akan memberikan Umpan balik Kepada sekolah Apa Pencapaian Pencapaian Yang lain Bapak Agus Di SDN Penawangan 3 Karena Memang Para pengamat Pendidikan Di Pasong-Sokan Sudah menilai Positif Tapi kita akan Ijit tahu Apa saja Kegiatan-kegiatan Yang sudah Dilaksanakan Dan apa Yang akan Dilaksanakan Dan yang sudah Dilaksanakan Disiplin juga Kemudian Saya Faktor yang kedua Yang akan saya Menuhi Itu akademik Karena dari dulu Jarang Sekolah kami Ini menonjol Di bidang Tapi Alhamdulillah Ketika saya Sudah jadi Saya turun langsung Memberikan Pematangan Tentang berbagai Mata pelajar Alhamdulillah Pada Isko kemarin Masuk Tiga besar Kemudian OSN OSN kemarin Tiga besar Bulan Bulan Februari Masuk Tiga besar Sehingga Sekarang Sudah SDN Panaman 3 Sudah Mulai diperhitungan Kemudian Kami sudah Sudah Mulai Mulai Menggeser Beberapa SDN Perkotaan Yang awalnya Sudah menunjuk Di akademik Sudah tergeser Dengan kehadiran SDN Panaman 3 Apa Apa kiatnya Kiatnya ini Rahasianya Atau jurusnya Kok bisa SDN Panaman 3 Ini Bisa berbicara Banyak Di akademik Apa masalah Disiplin Disiplin juga Yang kedua Sinergitas Antara guru Dan kepala sekolah Jadi saya bersinergi Dengan guru Bahkan Kalau rata-rata Guru Kurang mampu Untuk membimbing Saya terjun langsung Saya cicikan maksud saya Dari Hari Senin Sampai hari Jumat Untuk membimbing khusus Anak-anak Di bidang Tipah Dari jam 7 Sampai jam 9 Terus Dan alhamdulillah Ternyata Masuk Tiga besar Terus Ada kegiatan lagi Katanya Hari Sabtu ini khusus Ekstra Kurikuler Gimana Soalnya Akhirnya Akhirnya Jam 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 Kegiatan Belajar Mengajar Di hari Senin Sampai Jumat Kan bertambah Akhirnya Gimana Saya melihat Bakat-bakat Terpendam Sebenarnya Banyak Yang saya dapati Pada Jadi saya sudah Tekankan Kepada Kepada Para wali Bahwa sebenarnya Tidak ada Murid yang bodoh Yang ada Hanya murid Yang masih Belum menemukan Bakat Dilipan Allah Yang ada Pada dirinya Jadi tugas-tugas Kita sebagai Untuk menggali Bakat Ternyata Saya temukan Bakat-bakat Di seni suara Di olahraga Di banjari Di kaligrafi Banjari Lukis Akhirnya Kemudian Saya membuatkan Suatu kebijakan Hari Sabtu Saya bebaskan Untuk fokus Pada ekstra Kulir Paduan suara Saya latih Paduan suara Banjari Saya datangkan Pelatih dari luar Untuk pelatih Banjari Yang hobi Kaligrafi Saya latih Kaligrafi Saya latih Lukis Yang hobi Ulahraga Saya arahkan Ulahraga Sabtu full Untuk ekstra Kurikuler Kegiatan Si suara Tapi Kendalanya Otomatis Saya harus menambah Jam Pada hari Senin Sampai Jumat Sehingga Sabtu Yang semula Jam belajar Digunakan Untuk ekstra Kulir Otomatis Saya tambahkan Dari hari Senin Sampai Jumat Itu konseku Yang harus Saya ambil Betul Paling tidak Kebijakan Kebijakan Yang diambil Bapak Abu Sudianto Ini Majunya Dunia pendidikan Khususnya Di SDN Panaman 3 Apa yang menjadi Prioritas selanjutnya Dari Bapak Kepala Segoran SDN Panaman 3 Ini Bapak Abu Sudianto Apa lagi Yang menjadi Prioritas Prioritas Saya Saya melihat Pertama Saya melihat Sampah 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 Disini Yang semula Dibakar Dibuang Sampah Ini sebagai Aset Bisa 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 Saya Kan saya melihat Pemukan sampah Kebetulan Kantin Disini Sangat laris Dan ternyata Mendinggalkan Sampah Sampah Bekas Yang ketika Dibakar Bahkan Menimbulkan Dampak Kulusi Kemudian Saya Target Saya Mungkin Setelah Halil Barang Sampah Tersebut Sampah Sampah Plastik Akan Saya Kumpulkan Saya Kola Akan Saya Buat Yang namanya Bang Sampah Sampah Dikumpulkan Dengan Melibatkan Beberapa Rombor Murid-murid Bahkan Murid-murid Nanti Ketika Melihat Sampah Di jalan Agar Ditunggu Sama-sama Budaya 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 Peduli Ketika Berangkat Keseolah Ambil Apakah Ada Kemungkinan Nanti Bapak Bekerja Sama Dengan Dinas Lingkungan Budul Dalam Bank Sampah Ini Misalnya Ada Kemungkinan Ada Mungkin Saya Juga Akan Melayangkan Surat Bantuan Tempat Kemilangan Sampah Sampah Kering Sampah Sampah Kering Sampah 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 Berupa Daun Daun Saya Sudah Ada Rencana Membuat Kompos 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 Karena Ada Lahan Kosong Disini Jadi Itulah Itulah Rencana Rencana Kedepan Untuk Mengulalah Sampah Dengan Pijat Sehingga Justru Sampah Tersebut Kemudian Mendatangkan Manfaat Dan Finansial Paling tidak Sudah Lingkungannya Bersih Sampah Bisa Dimanfaatkan Untuk Hal-hal Yang Positif Misalnya Popos Itu kan Misalnya Nanti Anak Nanti Punya Kepedulian Terhadap Lingkungan Di sekitar Baiklah Pemirsa Channel Apoy Madura Kiranya Cukup Dulu Perbincangan Kami Semoga Perbincangan Ini Memberikan Wawasan Baru Terhadap Kita Bersih Di dunia Pendidikan Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon maaf Atas kekurangan Terima kasih Juga Kepada Bapak Agus Yang sudah Bersedia Melakukan Perbincangan Ini Akhirnya Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih